Intro Berikutnya saya langsung saja kepada pemakalah atau materi berikutnya Mas Rahmat Yudaya dan Pak Mayang Putih Sarugi Yang akan membawakan materi, memaparkan materi hasil terhadap Refleksi pembelajaran pendidikan minoritas dan warga adat ya Mas Rahmat Yudaya dan Pak Mayang Putih Sarugi Ini saya sedikit sampaikan biografi pendidiknya Mas Rahmat Yudaya PhD dalam bidang sosiologi pendidikan Dari Universitas Kertifikasi Merelyung Prancis Apul berat di sekolah di CSEAS UMD Edition Dan jadi fellow dari fellowship CRCS UGM Dan Mbak Mayang Putri menyelesaikan Sarjana Mayang Putih Menelesaikan Sarjana dan Majesernya dari Departemen Sosiologi BISIP UI Baik, terima kasih Mbak Yuli sebagai moderator Bapak Ibu selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Nanti saya akan berkolaborasi dengan Mbak Mayang Untuk memaparkan materi kami Yang perlu kami sampaikan pertama adalah Paper ini atau presentasi ini adalah bagian dari penelitian kami Yang diajukan ke program penelitian di kampus kami Di Fakultas Ilmu Sosial UNJ untuk skema tahun 2022 Skema Anggaran 2022 Jadi ini menjadi penelitian awal ya Penelitian pendahuluan atau preliminary research Untuk kami kembangkan berikutnya sebagai laporan lebih lengkap Dan luaran berikutnya adalah artikel yang akan kami submit ke artikel jurnal internasional Tentu sebagai penelitian pendahuluan masih perlu banyak pengembangan Masih banyak kekurangan-kekurangan Tapi sambil proses berlangsung akan kami sampaikan Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu Tema kami adalah refleksi pembelajaran pendidikan minoritas dan warga adat Ini mungkin barangkali ada keterkaitan dengan risetnya Presentasinya Mas Arief dari Malang Karena sama-sama di topik warga adat Tetapi fokus kami lebih kepada pembelajaran di ruang perkuliahan Meskipun saya selama ini memiliki aktivitas riset di warga adat Di Sunda Wewitan Tapi sekarang sesuai dengan topiknya pendidikan HAM Kami ingin lebih merefleksikan pembelajaran Berkait dengan pendidikan minoritas dan warga adat Nah ini outline kami Bapak Ibu, teman-teman Ini yang pertama adalah kami ingin menjelaskan Sebenarnya di ruang perkuliahan kami Ada yang saya menyebutkan sebagai fase perubahan mata kuliah Yang kedua adalah relasi mayoritas-minoritas etnis dan ras Yang ketiga adalah mengenalkan konsep indigenous people atau warga adat Yang keempat adalah Sunda Wewitan diskriminasi etnis dan hak sipil Ini yang juga tadi disinggung oleh Mas Arief dan koleganya Terkait dengan diskriminasi ras Kemudian isu mengenai hak sipil Isu mengenai kebebasan sipil Dan itu juga beririsan ya Beririsan dengan riset kami Tapi kami sekarang lebih fokus di ruang perkuliahan Nah secara umum paper kami sebenarnya ingin menjelaskan Di prodi ya Kami bertugas bekerja di prodi pendidikan sosiologi Dan ini kami memiliki dua prodi ya Ada prodi sosiologi dan ada prodi pendidikan sosiologi Dan ada mata kuliah yang kami ajar Yaitu mata kuliah hubungan antarkelompok Atau hak, disingkat hak Nah mata kuliah ini mengalami metamorfosa Mengalami perubahan-perubahan terkait dengan isu, kajian, ruang lingkupnya Yang sejak jurusan ini berdiri tahun 2004, 2003 Sampai sekarang 18 tahun mengalami perubahan dinamika yang sangat beragam Nah keterkaitan perubahan itulah yang kemudian memiliki dinamika terkait dengan isu apa Isu minoritas, isu diskriminasi, isu harm, isu hak sipil, dan seterusnya Nah tujuan secara spesifiknya adalah Ingin menjelaskan sebenarnya perubahannya apa Konteksnya apa Metode pembelajarannya apa Kemudian apa kaitan dengan isu minoritas dan hak asasi manusia Ini saya kira menjadi underline dari konferensi hari ini Tahun ini adalah terkait dengan pendidikan hak asasi manusia Nah mata kuliah ini diprodu kami di S1 Diprodu pendidikan sosiologi yang diajarkan Dan diprodu sosiologi yang diajarkan di semester 5 dan semester 6 Nah yang saya sebut sebagai perubahan dinamikanya adalah Awal mulanya mata kuliah ini bernama hubungan antarkelompok Kebunan antarkelompok itu nanti isu terkait dengan kelompok-kelompok sosial Dan yang sekarang sedang berlangsung adalah mata kuliah yang bernama sosiologi ras dan suku bangsa Isunya apa? Isu lebih fokus kepada isu soal etnis Soal etnis, soal minoritas, soal diskriminasi, soal keragaman, politik identitas, dan seterusnya Dan dalam waktu dekat rencananya tahun depan akan berubah menjadi mata kuliah sosiologi etnis Nah ini yang saya kira isunya disini, isu yang menjadi penting Nah ini Bapak Ibu, teman-teman Ini kami menjelaskan dalam satu skema perubahan mata kuliah Ini menjadi penting menurut kami karena perubahan mata kuliah ini Empat fase perubahan ini dari mulai angkatan 2003 sampai dengan angkatan 2012 Kemudian dari 2013 ke angkatan 2017 Angkatan 2018 sampai ke 2020 yang sedang berlangsung sekarang Dan ini akan mulai berlangsung tahun akademik ke tahun depan, 2022 Untuk mahasiswa angkatan 2021 Ini menjadi isu yang menjadi menarik buat kami teliti adalah Sebenarnya perubahannya apa? Nah perubahan ini melihat dari konteks masyarakat kontemporer Misalnya pada materi tentang hak hubungan antar kelompok yang kira-kira 9 tahun berlangsung 9 angkatan masyarakat berlangsung itu Itu fokusnya lebih banyak ke isu-isu mengenai misalnya masyarakat multikultural Bagaimana perbedaan, keanekaragaman Nah dia fokus di situ Nah tetapi ketika mata kuliah ini berubah di fase yang kedua Ada gerakan sosial Nah isunya kemudian berubah bagaimana kelompok-kelompok sosial tersebut Itu melakukan gerakan Melakukan gerakan, melakukan perjuangan, melakukan kolaboratif Untuk memperjuangkan isu-isu yang mereka rasakan Isu mengenai kestaraan, isu mengenai ketimpangan, isu mengenai diskriminasi, dan seterusnya Meskipun dalam ruang ikut kajiannya Belum terlalu mendalam mengenalkan konsep mengenai minoritas dan warga adat Tapi sudah mulai dibahas, sudah mulai disinggung, dan sudah mulai diperkenalkan mengenai konsep minoritas Dan konsep warga adat Kemudian yang ketiga Sosologi rasa dan suku bangsa yang lebih mendalam mengenai isu minoritas Isu diskriminasi Dan mulai disinggung juga adalah mengenai kajian mengenai KBB Kebetulan saya adalah fellow KBB di CRC SOGM tahun 2020 Jadi mulai memasukkan pendekatan-pendekatan mengenai KBB Dan mulai mengajarkan kepada mahasiswa Apa itu KBB? Kemudian kenapa kita perlu memperjuangkan KBB? Isu-isunya apa? Dan seterusnya Dan diberikutnya sosologi etnis Saya kira akan lebih fokus ke etnis, diskriminasi, minoritas, dan ke KBB Nah ini saya kira ruang nikupnya Ini ada kenapa perubahan-perubahan Atau penekanan yang dimana Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Isu mengenai etnis, story type, prasangka Ini story type terhadap kelompok-kelompok minoritas Tionghoa Kemudian gerakan sosial adalah terkait dengan bagaimana misalnya Perjuangan dari kelompok-kelompok Tionghoa melakukan jejaring Untuk memperjuangkan identitas kecinaan mereka Karena itu juga terkait dengan problem HAM Problem hak asasi terkait dengan keluarga negaraan Identitas mereka Saya kira ini yang menjadi skema dari transisi mata kuliah Yang kami lakukan di Prodi Kami ini Yang menjadi penting adalah Saya kira di fase ini adalah Kami mulai melakukan penelitian lapangan Atau field research pada mata kuliah kami Dengan pada saat di sesi perkuliahan Mulai mengenalkan konsep warga adat In the Jewish People Konsep kemudian definisinya Kemudian sejarah mengenai warga adat Apa itu warga adat dan seterusnya Kami mulai melakukan penelitian lapangan Dengan membawa robongan mahasiswa ke Kelompok-kelompok warga adat di mana? Di Sunda Wibitan Yang tersebar di daerah Cidugur, Kuningan Dan beberapa daerah lain yang merupakan Semacam napaktilas dari kelompok Sunda Wibitan Ada di Cirende, Cimahi Ada di Kampung Pasir Garut Ada di Desa Dusun Susuru, Ciamis Ada di Nagara Herang, Ciawi Ada di Cibunut, Kuningan Dan masih ada beberapa lokasi yang lain Yang belum kami lakukan penelitian Jadi kami melakukan membawa mahasiswa Untuk turun ke lapangan Mereka melakukan penelitian Mereka juga sekaligus Belajar dari warga-warga adat tersebut Mengenai problematika Tadi juga terkait salah satu topik yang paling sering dirasakan oleh mereka Adalah mengenai pendidikan penghayat kepercayaan Yang mana mereka tidak pernah mendapatkan haknya Akhirnya mereka juga sama Persis di riset kami juga Mereka dipaksa mengikuti pelajaran agama Yang ada di lingkungan sekitarnya Jadi kalau ada lingkungan sekitarnya adalah warga Islam Mereka harus ikut agama Islam Tapi kalau ada di daerahnya warga mayoritasnya adalah Kristen Mereka harus belajar agama Kristen Hanya untuk kepentingan administratif Untuk mengisi rapat dan seterusnya Dan ini menjadi penting disini teman-teman Karena kenapa dengan peer research ini? Karena mulai mendalami Mulai membangun jejaring juga dengan Kelompok-kelompok warga adat Sekaligus saya juga melakukan penelitian Jadi saya dalam jangka waktu 5-6 tahun terakhir Saya melakukan penelitian di warga adat Sunda Wiwitan Dan saya banyak melakukan kolaborasi Melakukan jejaring dengan warga-warga adat Tokoh-tokoh warga adat di daerah tersebut Yang tersebar di beberapa daerah Dari yang mulai Banyak kepala keluarga Sama dengan hanya beberapa kepala keluarga Yang memang satu aliran dari Cikgu Guru Kuningan tersebut Nah ini menjadi menarik juga Karena mereka melakukan penelitian Dan kemudian luaran dari research mereka adalah paper Paper yang menjadi tugas akhir mereka UAS Dan kemudian UAS tersebut kemudian diolah ulang Ditulis ulang Dan kemudian kami terbitkan sebagai buku Sebagai buku Buku untuk menjadi bahan ajar kami Jadi ini ada proses berkelanjutan yang Dari awal sampai dengan cetak Beberapa buku yang sudah kami terbitkan Dan beberapa buku ini juga Digunakan oleh Oleh peneliti-peneliti yang lain Yang ingin meneliti Mendalami tentang warga adat Sunda Bebitan Karena bukunya kami serahkan juga Ke warga adat tersebut Dan beberapa juga sudah diakses Di beberapa perustakaan Di luar kami Termasuk ketika saya Ketika saya fellowship di Leiden Beberapa buku kami juga Kami kirimkan ke perustakaan di Leiden Untuk jadi bahan referensi di sana Nah ini isu yang menjadi penting Dari mata kuliah ini adalah Kami mulai mengenalkan Mulai banyak mendiskusikan Topik mengenai relasi Mayoritas-minoritas Etnis dan ras gitu ya Tadi juga di Terutama adalah isu mengenai Agama-agama resmi Tadi ya Mas Arief sudah mengatakan Agama-agama resmi Atau agama formal Yang diakui oleh negara Enam agama resmi yang diakui oleh negara Kemudian ada agama lokal Ada indigenous religion Yang juga disebut sebagai agama ketujuh Yang mereka mengalami relasi Mengalami ketimpangan Melalui diskriminasi Dan bagaimana mereka Memperjuangkan Statusnya sama dengan agama-agama negara tersebut Tapi mereka banyak yang terpinggirkan Dan saya kira di bagian ini Menjelaskan mengenai perubahan-perubahan itu Kemudian ada kekuasaan negara Yang berlangsung secara dominan Kekuasaan pada level negara Maupun kekuasaan pada level daerah Yang itu menjadi sangat problematik disitu Saya kira kemudian dilanjutkan oleh Mbak Mayang Di bagian berikutnya Silakan Mbak Mayang Oke terima kasih Pak Rahmat Akan saya lanjutkan Dalam mata kuliah ini Kami mengenalkan konsep indigenous people Nah kajian indigenous people Dan isi minoritas menjadi isi penting Dalam mata kuliah ini Sejak mahasiswa angkatan 2014 Konsep indigenous people Yang kami gunakan itu adalah Sebagai islah umum yang digunakan untuk Merangkum kelompok-kelompok masyarakat Yang memiliki kesamaan karakteristik Seperti kesamaan asal-usul Tanah, wilayah, sumber daya alam Dan identitas berdaya yang khas Itu diambil dari konsepnya Tama and Duel Nah PBB juga mendefinisikan Indigenous people sebagai spektrum Kelompok sosial yang luas Yang meliputi indigenous ethnic minorities Tribal groups and scheduled tribes Yaitu kelompok yang memiliki Sebuah identitas sosial dan kultur Yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan Yang membuat mereka tidak diuntungkan Dalam proses pembangunan Konsep indigenous people itu Lebih universal digunakan oleh Berbagai sarjana internasional Tapi kita juga mengenal Istilah yang lebih lokal Seperti orang asli di Malaysia Aborigin di Australia First Nation di Kanada Dan istilah-istilah lainnya Nah pada perkuliahan di sini Kami menggunakan konsep warga adat Dengan tujuan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa Nah kajian warga adat ini diselipkan Kedalam materi tentang relasi mayoritas dan minoritas Dan dibahasnya setelah pertemuan UTS Nah warga adat ditempatkan Sebagai kelompok minoritas Yang mengalami diskriminasi etnis Oleh negara dan masyarakat Meskipun nama mata kuliah Yang digunakan itu masih hubungan Antara kelompok atau HAK Dosen mulai melakukan inovasi Dengan mengenalkan konsep warga adat Dan membahas studi kasus warga adat Dalam hal ini Sunda Wiwitan Di berbagai pembahasan Terutama isu mengenai diskriminasi etnis Dan keterkaitannya dengan Hak azazi manusia bagi warga adat Nah dalam kajian sosiologi Topik warga adat memang sudah menjadi Suatu kajian yang mandiri ya Dikenal dengan Sosiologi of Indigenous People Yang sudah banyak dikaji di Kanada Seperti Kanada dan Amerika Serikat gitu ya Kajian ini membahas mengenai dinamika hubungan Warga adat satu sama lain Dan masyarakat yang lebih besar Nah topik-topik turunannya kita kenal dengan Seperti dekolonisasi dan hubungan dengan negara Demografi, organisasi adat, nasionalisme adat Dan pembangunan bangsa, kekuasaan, kelas sosial, dan kebijakan publik Nah problemnya adalah di negara-negara seperti yang telah disebutkan tadi Kanada dan Amerika Serikat Mata kuliah Sosiology of Indigenous People itu Sudah lama diajarkan sebagai mata kuliah wajib untuk jenjang mahasiswa serjana Nah tapi di Indonesia sayangnya kajian ini masih sangat terbatas gitu Mungkin juga karena beberapa dibahas secara singkat juga di prodi antropologi gitu ya Nah di prodi sosiologi sendiri dan terutama di pendidikan sosiologi dapat dikatakan belum terlalu familiar gitu Dan lebih banyak lebih familiar kita temukan di kajian-kajian antropologi Dalam hal ini konsep indigenous people yang kami gunakan itu dalam konteks Sundawiwitan gitu ya Yang kemudian diperdalam dalam berbagai kasus diskriminasi yang dialami oleh warga Seperti persoalan isu kolom agama yang tertera pada KTP misalnya gitu ya Nah Sundawiwitan sendiri adalah kepercayaan lokal sejumlah masyarakat yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat Yang dikenal mungkin sebagai tradisi karhun urang, tradisi nenek moyang gitu Agama Sundawiwitan gitu ya Nah bagian penting yang dijelaskan kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan adalah Bentuk diskriminasi etnis yang dirasakan oleh mereka gitu Salah satu strateginya adalah dengan menayangkan video singkat tentang diskriminasi Sundawiwitan dalam Youtube Nah setelah pemutaran video dokumenter tersebut Mahasiswa diminta untuk merefleksikan video tersebut dalam pemahaman dan perspektif mereka Nah salah satu bentuk diskriminasi yang dirasakan warga adat Sundawiwitan Selama Orde Baru berkuasa hingga Pasca Orde Baru adalah tidak diakuinya keyakinan mereka Sebagaimana agama-agama yang diakui negara seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Arief ya sebelumnya ya Nah berikutnya Baik Pada kesimpulannya pada mata kuliah ini ada empat fase perubahan mata kuliah Yang pertama mata kuliah ini punya nama hubungan antarkelompok untuk mahasiswa angkatan 2003 hingga angkatan 2012 Sementara gerakan sosial mata kuliah yang lain lagi gitu ada dua mata kuliah Nah pada fase kedua dua mata kuliah ini digabungkan dengan nama HAK dan GERSOS untuk mahasiswa angkatan 2013 hingga angkatan 2017 Nah fase ketiga berubah menjadi sosiologi ras dan suku bangsa sejak angkatan 2018 hingga angkatan 2020 Nah pada fase keempat berubah menjadi sosiologi etnis yang akan diterapkan untuk angkatan 2021 Nah walaupun mengalami beberapa berbagai perubahan tetapi mata kuliah ini juga memiliki kekuatan pada tiga hal penting Yang pertama basis teoritis tentang etnis ras suku bangsa warga adat relasi mayoritas minoritas yang basisnya adalah pada perspektif sosiologi sebagai grand teori Nah selain itu bukan hanya perspektif sosiologi sebagai grand teori tapi juga beberapa topik dijelaskan melalui isu agama leluhur Kewarga negaraan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB gitu ya Yang diperkenalkan khususnya pada angkatan 2020 Pengenalan isu KBB ini menjadikan perkuliahan lebih mendalam dan sekaligus menantang dosen untuk mengajar di kelas Yang kedua yang penting itu kekuatannya adalah pada penelitian lapangan sebagai intellectual exercise bagi mahasiswa sekaligus dosen untuk menggali pengetahuan baru tentang tema warga adat dan berbagai isu yang terkaitnya Nah yang ketiga kemampuan menulis sebagai luaran output perkuliahan sekaligus pengganti dari was Nah kemampuan menulis ini intensif dilakukan oleh dalam bimbingan dan konsultasi setelah selesai penelitian lapangan gitu ya Kumpulan artikel mahasiswa kemudian diedit kembali dan kemudian diterbitkan menjadi bungku kompilasi tulisan hasil penelitian lapangan Nah beberapa hasil penelitian lapangan sudah diterbitkan dan kemudian menjadi referensi perkuliahan Nah bahkan beberapa diantara mahasiswa menulis skripsi tentang warga adat Sundawiwitan khususnya Demikian presentasi dari kami, terima kasih atas waktu yang diberikan Ya terima kasih Mbak Mayang, Pak Mas Rahmat presentasinya Menggambarkan perubahan konsep pada mata kuliah yang didalamnya memuat juga upaya-upaya untuk mendorong kebebasan sipil Saya lihat tadi konsepnya masuk, memasukkan konsep-konsep dari perubahan hak itu Juga tadi menentang konsep-konsep yang belum ada Lalu kemudian yang juga sangat baik saya perhatikan dari upaya ini adalah research ya Mendekatkan mahasiswa karena ini pendidikan pada situasi konteks nyata Karena pendidikan hak sesungguhnya dari kemarin kalau ikut kuliah itu realitas berangkat dari persoalan-persoalan individu Sejarah individu yang kemudian menjadi sejarah kelompok yang kemudian menjadi gerakan sosial Jadi ini saya tata sekali filter riset perubahan konsep dan memasukkan konsep warga adat gitu ya Untuk membuatnya menjadi lokal Di sini ada Bu Sandra yang mungkin nanti bisa memberikan komentar terhadap itu yang sekian lama melakukan penelitian Terkait dengan masyarakat adat dan juga ini nanti mungkin bisa memberikan komentar ya Bu Sandra Setelah presentasi dari terakhir, dari panelis terakhir Karena Bu Sandra mudah-mudahan masih punya waktu bersama untuk memberikan pendapat terkait ini Karena ke bidang yang juga ditekuni oleh Bu Sandra di masyarakat adat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax